Intro Alright, gue jadi Di kesempatan kali ini Gue Ngecas bersama Umi Gil disini As you can see Brea Mama dari segala Bocil-bocil di Free Fire Kita Behind the case Kontennya kali ini Makanya Semoga enjoy sama konten behind the case Gue biar kalian bisa tau apa aja yang gue bahas Gimana caranya nge-case dan Ini kan lagi jelang FF Casterhan Aieee Buat kalian yang mungkin Fan jadi caster mungkin bakal berguna untuk kalian Apa-apa aja yang gue terapin Tontonnya ya pokoknya, oke? Oke Ji? Apa? Jangan lupa Pencet tombol Like, share, subscribe Di channel gue sama channel YouPoini Sports YouPoini Sports bikin Turnamen Hadiahnya banyak buat lu, bukan buat gue Ini sayang banget Buasnya memeriahkan Iya Jena damaiya hidup gue ya? Hah? Enggak jena Statement macam apa ya? Hahaha Hahaha Ufff Gak bodinya gue banget ya Hah? Bunginya mukanya Muka gue banget ya? Enggak lagi Enggak lagi Itu orang yang berbeda kalau gue nanteng video ini cakep dulu ya iya iya lo yang aku saku gue oke alright guys welcome back again selamat datang kembali tentunya masih di Opoin Esports competitive series season 3 ya bersama Ajispen disini dan juga Mami Bigel ya kita nih masuk masih di scrimmage qualifier yang keempat oke jadi tadi dari tadi kita pokoknya mencari tim-tim terbaik dari fase qualifier untuk melaju ke babak selanjutnya ya betul dan sekarang ini kita udah masuk di pot yang ke sembilan G gak kerasa gak kerasa ya kan dan kita masih mencari satu tim yang memiliki poin tertinggi untuk maju ke babak kita nah jadi sebelum itu gue ingetin dulu kalau acara ini tuh meriah banget dan heboh banget keren banget karena disponsorin adalah sponsor kita yang luar biasa juga ada siapa aja mom ada Upoin.id, Melon Indonesia, Indium Paket Gamer dan juga Telkom DWS thank you so much untuk sponsor kita semua dan buat temen-temen juga nih para survivor setelah luput gue mau ingetin jangan lupa di pencet dulu tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya karena apa karena Upoin ini sport sendiri emang udah khusus didedikasikan untuk komunitas dan sesuai dengan tagline kita setelah lebaran nih jadinya Upoin X komunitas ya betul sekali karena Upoin ini untuk komunitas dan dari komunitas juga ya betul oke jadi buat kalian nih kan yang masih bingung caranya ikut Upoin gimana ada promo gak di Upoin ini aduh nah ini aduh tolong ya tolong kalian sebelum kalian cek ke websitenya gua kasih tau nih banyak banget promonya kayak misalkan untuk bonus top up sendiri itu bukan cuman berupa bonus top up diamond tapi berupa bonus top up kuota lu top up tapi lu dapet bonus kuota ya kan di beberapa provider kayak contohnya ada Telkomsel ada Indosat ada Excel dan juga Aksi sama Tri betul sekali jadi kalau misalnya kalian pengen tau promonya apa aja kalian tuh tinggal top up di Upoin.id terus kalau misalnya mau ikutan turnamennya cek di Upoin.id slash turnamen betul dan yang paling penting ya kalian jangan sampai gak top up hari ini kenapa? karena spesial khusus hari ini aja nih selama stream ini ada itu ada yang namanya bonus top up diamond juga mam nah bonus top up diamond ya kan itu kayak bahasa kerennya tuh cashback cashback ya kan so seperti biasa kita bakalan bertemu lagi dengan ini ya purgatory dimana kalau gue lihat tadi pembagian pesawat cukup padil tapi kalau kita berbicara blue zone sendiri ini blue zonenya agak-agak jauh ya dari map ya ya blue zone agak jauh di map di area skill lodge dan tidak ada yang menghuni area sana sementara itu kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di dua pulaunya nih pulau kiri dan pulau bawah cukup padat terayap nih Ji ya 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 ini ada sekitar tiga tim jadi tinggal siapa yang duluan kelar siapa tapi kalau gue berbicara pulau bawah tuh bakal jadi sedikit andilau untuk tim yang ada di fair brigades kenapa andilau antara dilema dan galau ada orang di sentral pasti kelar di sentral juga kalau lo mau ke lumber mill orang-orang di lumber mill juga pasti udah kelar lootingan dan cenderung lebih siap gitu betul juga sih ya kan tapi kita akan lihat dulu nih dimana di area Marlboro kan sudah ada satu tim bejo bejo katanya orang winter Ji iya jadi kalau nama tim tuh biasanya doa gitu ya semoga aja gameplay mereka bisa maksimal ya kan dan sekarang kita masih akan memantau beberapa tim yang memang karena kita berbicara pesawat dan juga mapnya yang lebih luas jadi ini kita berbicara dengan tim-tim yang punya dropzonen masing-masing dan ini keputusan yang tadi gue sempet mention dari orang fire brigades nih galau kan dia mau kiri apa kanan lebih baik udah paling bener sebelum dia ke pantau itu dia langsung nyebrang ya ya langsung nyebrang dulu dan itu memang salah satu keputusan terbaik yang mereka punya karena disini kan kita dari 10 tim ini kita cuma ngambil satu ya kan jadi emang-emang sayang banget kalau misal mereka drop duluan apalagi di early game kayak gini tanpa punya resource yang cukup tanpa punya kill point yang memadai kan apalagi placement point pun bontot ya kan betul 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 jadi emang bisa dibilang kill sama placement point ini menentukan banget untuk menjadi tim yang mempunyai poin terbanyak gitu ya nah itu dia anyway nih buat kalian semua yang nonton kan mumpung masih sepi-sepi nih timnya belum ada yang perang bolehlah dipencet dulu like subscribe dan share-nya kita tembusin like-nya 3000 kita ramein supaya tim-tim komunitas yang lagi bertanding juga seneng ya kan yes yes ini sebenarnya gue sih kalau lagi ada teramein-teramein komunitas gini seneng kenapa karena biasanya antusiasa itu tinggi gitu dari temen-temen komunitasnya jadi ini dia sementara itu kita sudah melihat adanya peperangan di area Marbleworks sudah terlihat di area tower akan segera dipantau juga posisi yang cukup-cukup berbahaya expai disana dibalik gluola juga sudah memantau dan memastikan memberikan informasi ke arah kawan-kawannya maybe di belakang juga sudah mencoba melakukan upaya pergerakan sambil mencari informasi dimana aja musuhnya dan untuk saat ini kalau gue bilang gak banyak yang bisa dilakukan oleh tim bitjo karena boleh gue bilang saat ini tuh mereka posisinya lagi kekunci gitu ya posisinya kekunci banget karena mereka sisa bertiga dan mereka berada di dalam satu tower yang sama sementara itu dari tim nomor enam sendiri mereka punya keleluasaan yang lebih dibandingkan si tim bitjo ini karena mereka udah bagi ke tiga arah ya kan jadi siapapun yang turun dari tower ini itu udah pasti langsung ditembakin yes itu yang pertama yang kedua kalau kita berbicara mereka mau tahan-tahanan yaudah kita tahan-tahanan aja sampe luar silker luar silker lah ya kan karena pada akhirnya tim bitjo mau gak mau harus turun gitu nah itu iya dan akhirnya ya ketika tim bitjo turun itu bisa dipanis sama temen-temen dari MJ nih ya tapi yang gak kalah serunya lagi tadi ada satu orang yang udah nyiapin satu vehicle yang mungkin aja mau diras ya makanya mau diras langsung di distract begitu kan apalagi udah dua arah siap langsung nge-backup dan langsung aja langsung ada mobil yang lewat turun di bawah tower bakal langsung coba ditembakin aja yes sepertinya udah ada time turner juga langsung disiplin triggernya keluar dari seorang tim bitjo bersiap untuk melakukan upaya penyerangan lagi-lagi mudah ada time turnernya berarti dua corona udah hilang ini enak banget berarti siap untuk dirasalnya temen-temen dari MJ tim MJ pinter banget untuk bikin triggernya langsung masuk ke depan ku udah langsung di-gross aja pake glow juga ya maksud gua ada green net ada penyerangan juga satu lagi dibuka camuflisasi ada tapi keluar juga udah dibuka lagi sam print sebentar tapi sepertinya udah gak punya back waktu lagi sampe akhirnya Bejo harus tumbang karena memang upaya penyergapan dan juga rush yang dilakukan oleh MJ menurut gua sangat-sangat pintar memancing semua player dari Bejo untuk menggunakan skillset yang dia punya nah itu dia kayak debate satu persatu ya kan pertama di distract dulu abis itu dikasih tembakan supaya langsung aktif satu krononya terus mereka diem dulu gak langsung diserang ini yang gua suka nih pinter banget mereka antisipasi ketika mereka nyerang ada time turner kedua ya kan jadi dipancing dulu keluarin semuanya apalagi harusnya tadi gua sempet ngeliat dari tim Bejo itu mereka gak punya resource apa-apa blue wall cuma 3 dan 9 lainnya itu medkit cuma 1 ya kan udah gitu granat juga gak punya gak bisa fight back memang emang harapannya di time turner doang iya tapi sayangnya time turner nya udah kepake duluan dan itu nah dua-duanya jadi berarti bisa dibilang plan dari MJ nya nih berhasil gitu berhasil apalagi time turner juga bisa dibilang ya karena kebait kepake sia-sia kan gak ada di match masuk itu yang pertama yang kedua time turner tuh delay nya lebih lama nah aduh gak bisa tuh tuh time turner udah kebuang tuh kayak harta lu kebuang juga gitu iya apalagi soalnya posisinya cuma sempit gitu kan di tower tapi skenario nya bakal berubah gak sih kalo dia keluarin glow duluan iya bakal berubah sih harusnya kayak yaudah lu harus ujung-ujungnya lu harus pilih lu mau buka time turner duluan apa glow duluan tapi kalo kita berbicara glow, glow juga bisa dicari nanti ya glow terus bisa dicari nanti time turner tunggu cooldown nya lama 220 deting kan iya makanya apalagi kayak kalo kita berbicara time turner atau skill krono itu bukan cuma lu dapet shield tapi lu dapet tambahan movement speed walaupun udah gak segede dulu tapi sekarang kita bakal move sedentar karena udah ada tim KZ yang sepertinya bersiap untuk melawan tim nomor 2 di dekatnya langsung aja bakal coba set up dua dua pihak ini kan dari KZ juga sudah melemparkan satu granat keluar tapi ternyata tidak mengenai siapapun ini posisi yang sangat-sangat di perhitungkan sepertinya oleh temen-temen dari tim KZ dan udah mendengar harusnya saling mendengar satu sama lain ini info nya bagus banget Zeksi bagus banget Zeksi satu orang udah jatuh buka time turner langsung diajar mungkin saja coba cek coba cek dikit dan udah langsung dilapati masuk lagi masuk ke time turner langsung diajar Zeksi siapin dua kemiranya jatuh Agam juga bakal jatuh dibuka lagi keluar untuk bertahan diri dua orang udah ternyata dan ini dia bagus sekali set up pergerakan dari KZ Team wow bagus banget satu orang ditaruh di lantai satu itu buat ngecoh buat buka informasi udah masuk belum? udah masuk belum? begitu udah masuk gapapa yaudah lu diem dulu di bawah lu kecohin semua-semuanya baru nanti bisa semua orang fokus sama lu wah dateng dari atas nge-backup lu bagus banget dan sebaliknya tadi akhirnya orang-orang yang coba dateng naik ke lantai dua disergap juga sama Zeksi kayak contohnya tadi ada yang mau masuk ke kamar di jam shot abis itu si Zeksi nya gocek lagi masuk ke kamar terus ke dalam time turner dia lagi ya iya dia dia dibuka cuma dia buat keluar doang biar orangnya masuk ke dalam dia kan abis itu dia tinggal tempatkan dari luar ya kan abis itu begitu satu udah kenok yang satunya mau keluar mau nembuk dia lagi masuk lagi gua ke dalam nah itu jadi salah satu apa ya salah satu insight buat seni bertempur di dalam kompon gitu ya pintar banget itu pintar banget dari KZ nice one semoga bisa dipertahankan nih hal-hal yang kayak gini dan bisa jadi satu sharing ilmu juga buat temen-temen yang nonton ya iya siapa tau kan nanti dari temen-temen komunitas yang lain ya kan bisa coba juga cara setup kayak begini atau mungkin di improve iya bener 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 nah kalo gua liat lagi di arah map ini sebenernya masih luas banget kan ya jadi sebenernya untuk tim-tim yang udah sampe di tengah map terus tadi sempet perang kayak tadi dan udah reda itu udah enak banget sih untuk tim KZ ya kayak akhirnya lu bisa nyantai bisa farming dulu lu mungkin dari mister wager lu dan lu tinggal nungguin aja circle dan juga lu bisa cari info box di sekitar lu ya kan itu kan di temen atas putih emang posisi dia sementara ini paling enak ya kan apalagi juga untuk point kill yang dia udah berhasil collect itu kan emang mendulang banget ya kan jadi bisa dibilang tuh kayak keuntungan yang dia punya itu udah kombo-wombo yes 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 kombo-wombo dan kalo kita sekarang berbicara zona jadi berdasarkan penumpukan yang udah ada jadi kemungkinan zonanya masih harus ada di Brazilia lagi ini gambaran kasar aja kenapa mereka udah ada stay disana karena sebagian dari mereka udah pasti pada punya info box punya info box udah pake info box jadi makanya dia udah ada di deket-deket zona selanjutnya dimana kalo kita perhatikan di arah minimap sudah ada dari tim 3 sama tim 1 yang akan segera berperang sesaat lagi langsung coba dicari sudah ada sudah juga ini oh klaro harus jatuh dua juga bersama lazy tapi sayang banget posisinya cukup sulit masih tempat di revive harusnya udah ada sebuah kamu play langsung dihabisi lagi arah pelan-pelan satu orang lazy dan tutup dulu gluolnya masih bisa nggak bisa ternyata sulit Zazu pun harus puas di posisi ke-8 sangat cepat fight dari tim Arab nih kan bener-bener langsung disetap begitu satu knock dibuka mereka nggak kasih nafas langsung dibuka lagi kan dari arah sebaliknya nembakin ke member kedua tim Zazu dua takedown akhirnya duanya pusing mau satu nahan empat orang satunya lagi coba revive udah udah main power udah hilang banget ya ini jadinya trigger disiplin yang bagus juga sebenarnya untuk tim yang tadi rata ketika dia udah ngeliat temennya ke knockdown dua orang dia lebih milih untuk nggak nyari sisanya ya dia lebih milih untuk revive dan dia percaya betul kalo satu temennya tadi itu dikirim untuk ngelawan sisanya tapi sayangnya satu lawan empat ya kembali lagi susah juga karena pembagian posisi dari si Arab ini Arab tim ini juga boleh gue bilang cukup bagus gitu iya apalagi satu lawan empat ya kan itu atas putih itu udah kalah jumlah pertama dan yang kedua kalo misalkan disebar apa iya lu bisa langsung nge-cover segala area yang udah disetap sama lawan lu yang orang gitu betul 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 dan kalo kita berbicara di area perangan di Brazilia lagi-lagi terjadi point kill sudah terlihat ada defan dan kek fai jatuh terkenok dan langsung dibuka tenter juga sulit banget layak batgul jadi nggak bisa tiga knock pertolongan tiga knock dan menyisakan Kelly tiaya maku kekili selamat next fight sudah pernah diselamatkan juga langsung di dobrak aja global yang ada lah di lawan balik pake double barrel dan di hajar abis oleh MAG7 oleh tim dari BGL Alva7 bersama Sowa walaupun kehilangan 2 player walaupun kehilangan 2 player tapi nice one loh untuk The Last Man Standing nya tim MJ biarapun di kondisi yang kritis banget dia udah nggak bisa ngapa-ngapain terus kejebak deep global yang udah disetap bareng-bareng antara dia dan musuhnya tapi dia masih bisa kasih perlawanan balik bener ini kalau misalnya gue bilang itu lebih ke mental sih ya kan lebih ke mental karena kalau misalkan lo bertanding di free fire battle ground kayak gini lo nggak mungkin bisa ngerasain fase nyaman selama mungkin ya kan pasti nanti ada fase-fase kritis kayak tadi tiba-tiba di ambush temen lo hilang semua lo mau selamatin juga nggak bisa decision making lo di pepet kan lo harus mikir 1 detik gue harus ngapain nah abis itu mental lo ketika temen lo udah jatuh semua terus masih ada musuh lo di depan muka lo yang sehat nih kan yang udah siap gerbek lo lo mau ngapain nih apakah lo mau maju sampai titik darah penghabisan lo atau lo mau pilih yaudah lepaskan aja itu dia sebuah insight yang seap banget menurut gue kalau sampai kalian nggak dapet gitu intisari dari match atau fight yang tadi gitu ya karena banyak banget yang kita bisa pelajarin yang tadi dibahas sama umigel menurut gue juga cukup detail dan cukup jelas juga cara penyampaian dari umigel so buat temen-temen yang nonton sayang banget kalau seandainya lo cuma nonton sendirian nggak ajak temen lo juga buat nonton supaya ikutan tau dan dapet ilmu-ilmu baru juga di setiap harinya langsung aja dipencet tombol share, tombol like, sama tombol subscribe-nya untuk YouPoint Esports ya betul sekali diramein karena kita juga belajar bareng bersama komunitas betul sesuai hashtag kita YouPoint X komunitas gitu betul jadi tempatnya emang temen-temen komunitas Free Fire ini untuk berproses gitu ya nah itu dia sementara tadi kalau misalnya kita lihat-lihat nih ya dari tim nomor 10 dia dari tadi tuh melakukan long rotation Ji betul tapi dia udah masuk ke rumah tempat pertumpahan darahnya si tim ini nah itu bisa jadi sebuah info juga nih Ji, tim nomor 5 yaitu KZ yang lo udah ngeliat pergerakan dari tim nomor 9 sepertinya belum sadar he 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 cip tembak aja pake double barrel untung namanya tim Turner tapi bakal coba di dobra kah bakal coba diiras kah masuk ke dalem ba itu dia jatuh cel dalam pelotong sendiri jatuh lagi masih bisa berupa di dalamART dan sebelumnya populas-jeksi langsung 3 orang didapatkan walaupun Ray juga udah seterah menang dan masih ada satu orang lagi lawannya bakal di launch hit Z banyak banget yang namanya Sizi udah berasal di repeat3 kembali nih Sayakan Adit edit IP aduh sayang banget karena dia nggak aware di sekitarnya ada orang apa nggak sampai edit IP harus kehilangan tiga timnya itu satu hal yang diluar ekspektasi iya kan karena ketika mereka mau coba clear area sekitar ternyata ada wakwaw kan tiba-tiba masuk aduh ada orang di luar rumah mau setup bingung tapi ternyata yang tim nomor 5 yang lebih agresif kan udah ada orang di rumah gua bawa rumah ini titik masuk masuk dan terjadilah sudah yang tadi kita simak dan sekarang sepertinya circle juga akan segera berjalan ini menjadi tantangan tersendiru untuk mengeksekusi tim dari BTK atau tim nomor 10 yang sudah kehilangan satu gowi jatuh aura juga udah jatuh disana eh pos aduh ada RZ juga bakal jatuh ini karena Ando aja mampukan Ando selamat karena posikinya udah digerus udah terfondis oleh PDR disana tapi PDR juga nggak punya banyak waktu dia harus segera menolong kawannya dan segera masuk ke dalam zona sebelum disana di depan zona selanjutnya ditandai ditempati oleh tim lain betul sekali tapi ternyata dari tim TPDR disini juga tiga memang udah sekarang semua kayaknya mereka bakal mati di luar zona yaaah Astalah Vista untuk PDR harus dieksekusi oleh zona semuanya tereliminasi begitu saja sayang sekali kita akan segera move ke arah tim nomor 5 atau KZ lari-lari perang sama zona demi satu orang aja menurut gua itu sih kurang worth it kan ini mungkin bisa jadi catatan untuk tim-tim komunitas kan satu kill kalo bisa harus ditukar apa 3 orang itu mahal banget iya iya kalo bahasa-bahasa yang relevan itu jangan mukil ya ya mukil ya udah fokus aja objektif gitu dan sekarang menurut gua posisi yang enak tuh ada dua kondisinya ada tim nomor 5 sama tim nomor 3 kenapa? karena kalo seandainya nanti sirkelan lari ke tengah tim nomor 3 sangat-sangat effortless untuk mengatasi dua tim sekaligus kecuali tim nomor 8 sama tim nomor 5 nya ini perang duluan tapi kalo nanti skenario nya tim nomor 8 dan nomor 5 nembak ke arah yang sama ke nomor 3 itu bakal jadi PR buat tim nomor 3 iya bakal jadi PR karena mereka bakal digempur dua tim sekaligus kenapa lagi mereka cuma punya satu kompon kecil ya kan kalo misalnya zona yang mereka keluar mau gak mau harus pindah kan itu makin lebih enak lagi buat ditembaki karena itu jatohnya udah open field jatohnya udah open field dan sekarang juga saat lagi akan menjadi open field untuk semua tim yang tersisa 4 tim tentunya karena sirkel juga udah jalan dan arat disini oh mempunyai vision yang cukup luas dan lebar tapi kembali lagi minim walaupun memang punya glual walaupun punya patahan tapi gak bisa jadiin satu acuan karena sirkelnya ternyata narik ke tim nomor 5 saya udah bilang ada dua kondisi ada keuntungan untuk nomor 5 dan juga nomor 3 dan sekarang nomor 5 akan segera diuntungkan walaupun sudah ada all 47 disini dengan SPD-nya yang sudah siap memantau ke arah bawah dan mempunyai vision yang cukup bagus cukup ngelock down posisi tim nomor 8 betul sekali tapi dari tim nomor 8 juga harus berhati-hati karena sudah ada satu impostor yang mulai masuk-masuk ada granat yang dicoba dimasak dirembar lah bantu gak kena mana ade itu juga udah sekarat kan granatnya kena ke dia sendiri aja ade tolong lemparan granatnya kali-lain kali akurasinya ditingkatkan ya dan sekarang kita berbicara 6-5 detik lagi ya jadi apa yang akan segera dilakukan oleh satu impostor kita aditp coba lempar ke dalam lantai 2 dimana eh tuh di jump shot aja aditp retumbang oleh AL47 dan juga AL47 mau gak mau bakal segera masuk ke dalam sirkel berikutnya dimana masih ada tiga tim udah ada tim dari Arab nomor 3 yaitu segera masuk ke dalam sirkel tapi cenderung open field dan gak punya kompon dan tim nomor 5 juga akan seperti ini menjadi bulan-bulan karena ditembakin dari dua arah dari atas kanan ke atas kiri di bawah juga udah jelas banget posisinya gak banyak yang bisa diamanin oleh temen-temen dari tim nomor 5 udah ada pelontar juga tadi lemparkan masih bisa ngumpet dulu oh bangun-bangun di pantau ternyata di luar zona itu dia sewak juga harus sewak seperti nickname yang menyisakan AL47 saja mampu ke AL47 selamat karena ada pelontar juga tapi sewak ternyata ada eliminasi Indochipersumbang masih ada Arab tim di arah depan 2 posisi 4 lawan 4 tapi aduk lontar dari ENV Orion disana mengkenak dengan seorang Ray bersiap untuk revive dulu si jenak harusnya ke punya B4 tembak itu dia dualnya awas bakal segera dihancurkan nah ini dia dari Arab juga masih mencari momentum yang pas untuk melaksanakan firing ke arah depan lagi dimana di sebelah kiri dan kanan sudah terfonis oke ada hukum bakal langsung dikaget kaget pasti itu dia udah di double factor juga bakal langsung dipegang dan diaktifkan dual modenya langsung maju ke circle terakhir dimana temen-temen dari tim nomor 5 ternyata udah mulai kocar kacir tapi dari Arab tim juga udah dipikir oh ya ada pelontar yang mengenai 2 orang sekaligus dan sekarang Majanekis yang cukup krisis tiga lo catu ke double factor dan pada akhirnya S.I.S.K.Z atau tim nomor 5 berhasil mendapatkan Buya karena posisinya yang cukup diuntungkan posisinya yang cukup diuntungkan mantap mantap ini skenario-nya memang ada 2 jadi kayak sebenarnya antara kedua tim ini posisi chance untuk menangnya itu sama-sama 50% betul 3 kuat-kuatan setup yang mana sama siapa duluan yang dapet opening dan ternyata meskipun dari tim nomor 3 udah dapet opening duluan kan 1 ke 0 kan mereka gak sanggup menggegemnya gak dan akhirnya dipegang balik sama tim nomor 5 dibalikin pakai pelontar iya 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 dan poinnya adalah disini gak banyak tim-tim komunitas menurut gue yang bisa manfaatin senjata pelontar ini di waktu yang tepat bener-bener di golden momennya pelontar karena golden momennya pelontar ya itu ketika circle lagi mau ngecil circle lagi jalan lagi ke tempat yang lebih kecil itu lo udah siapin pelontar ya enggak masih dengan segala ego lo mungkin dengan senjata terbaik lo entah itu double baret atau double factor gitu karena biasanya kalo udah short range combat itu udah pasti kalo gak shotgun ya lo pakai pelontar gitu kan betul wow dan itu dimanfaatin sama tim nomor 5 tadi jadi kayak kazek ya kazek tuh nice play banget ya kan karena bener gue sendiri untuk di short range fight apalagi di last circle kayak tadi kan pelontar itu bener-bener jadi game changer game changer ya terbukti dua orang dua orang langsung pasti panik gitu karena lagi ngebelah kan ya satu peluru pelontar itu setara dengan dua damage damage pertama itu damage ke badan musuh damage kedua ke mental musuh bukan karakternya doang yang kena ledakan ya mentalnya juga kena ledakan seru banget kita masih punya beberapa match lagi ya masih tetep di upain esports jadi buat temen-temen survivors jangan lupa untuk dipencet dulu yuk tombol like ya sama tombol share sama tombol subscribe kita break dulu sejenak kalau gitu oke see you guys soon after the break bye bye nah seperti itu ya kes komunitas tuh seru banget banyak banget halal-hal terduga perang-perang yang keliatan potensial kalau seandainya ditajemin lagi jadi pasan gua buat temen-temen komunitas yang lagi berjuang berproses tetep semangat aja kagak usah banyak-banyakan ngeluh karena ngeluh sendiri bukanlah sebuah trend yang positif untuk proses orang menuju sukses kalau ngeluh ya betul sekalian kayak ngeluh banyakin keusahaan betul itu dia yaudah semoga konten ini bisa menghibur kalian kalau kalian suka konten ini komen aja di bawah kalau gua perlu bikin konten lagi ya nanti gua bikin konten-konten kayak gini lagi dan siapa yang setuju next tiap gua nge-cast gua bikin konten behind the cast kayak gini karena dikit lagi kan mau FFWs jadi kayaknya gua harus bikin behind the cast FFWs juga so yaudah thank you so much buat yang udah nonton upe abis jangan lupa jaga kesehatan ya ini lagi masa sulit jangan lupa juga follow Umigil ya kan follow Umigil subscribe channel Umigil biar dia pengen nge-youtube katanya ya itu dia udah mulai segeras kita udahin videonya see you guys next video da da ya